Penganiaya seorang ibu di Malang, Jawa Timur yang videonya viral ditangkap polisi. Meski menuai kecaman, namun korban yang merupakan ibu pelaku memaafkan anaknya dan minta polisi memulangkan putrinya. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga dikejutkan dengan penemuan bayi di tempat pembuangan sampah. Video penganiayaan seorang anak kepada ibunya beberapa waktu lalu menjadi viral di media sosial. Pasca viralnya video tersebut, polisi menangkap FA 24 tahun yang tega memukuli N.H., perempuan renta berusia 60 tahun yang merupakan ibu kandungnya. Kepada polisi, FA mengaku kesal karena ibunya tidak membelanya saat dirinya dianyaya kakak iparnya. Soalnya saya nggak dibelain saat saya diajar di rumah saya sendiri, sampai bapak belur sama kakak ipar saya. Meski aksi pelaku menuai kecaman banyak pihak, korban memaafkan perbuatan pelaku dan meminta polisi memulangkan FA. Tetap akan tinggal satu rumah lagi, karena ibunya yang udah paru bayi ini, ya mengharapkan hanya ini yang bisa merawatnya, seperti itu. Polisi meminta FA membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatan tersebut, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, INUS melaporkan. Sesosok bayi ditemukan warga saat melintas di sebuah tempat pembuangan sampah di Jalan Karya Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Diperkirakan bayi laki-laki tersebut baru saja dilahirkan, karena saat ditemukan lengkap dengan tali pusarnya. Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan sehat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, guna pemeriksaan. Untuk saat ini, bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan secara kasar mata, bayi terlihat sehat dan selanjutnya akan diserahkan kepada dinas sosial. Polisi menyelidiki identitas orang tua dari bayi Malang tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!